Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue nanang disini Tentunya masih di channel Tekno Gadget Oficial Oke let's go Oke coy kembali lagi bersama gue nanang disini Masih di channel Tekno Gadget Oficial Di video kali ini saya akan review Video konflik terbaru dari Gcam BSC 8.1 Yaitu konflik iPhone Color Max Disini saya akan review menggunakan HP kesayangan saya Yaitu HP Poco X3 NFC Dan kalian harus simak video ini hingga selesai Karena di dalam video ini terdapat Fastport atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfliknya Dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya Saya akan membuatkan tutorial step by step Cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan konfliknya Tutorial ini ditujukan untuk pemula saja ya coy Baiklah sebelum kita ke tutorialnya Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya Terima kasih untuk waktunya Langsung saja kita ke tutorialnya Let's go Oke baiklah coy Langkah pertama untuk pemula yang harus kalian lakukan Yaitu kalian harus cek terlebih dahulu Apakah device yang kalian gunakan itu sudah aktif untuk kamera 2 apinya atau belum Cara ceknya kalian bisa menggunakan aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini coy Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore Oke langsung saja disini kita buka aplikasinya Dan langsung saja disini kalian klik start maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya Nah jika hasilnya centang hijau semua seperti ini Berarti device yang kalian gunakan itu sudah aktif untuk kamera 2 apinya Dan sudah bisa untuk di install aplikasi Gcam Namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah Berarti kamera 2 api di device kalian itu belum aktif Dan belum bisa untuk di install aplikasi Gcam Kurang lebih seperti itu coy untuk penjelasannya Baiklah jika device kalian itu sudah kalian pastikan support untuk kamera 2 apinya Dan sudah bisa untuk di install aplikasi Gcam nya Langkah selanjutnya kalian tinggal download bahan-bahannya seperti aplikasi Gcam BSG itu sendiri Dan config iphone color max by technogadget official Kedua file ini kalian bisa download di deskripsi video ini ya coy Oke langsung saja kita masukin step pertama yaitu kita install terlebih dahulu Aplikasi Gcam nya coy Oke seperti ini Dan karena disini saya sudah menginstallnya jadi saya tekan batal Buat kalian yang belum menginstallnya Kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam nya Jika sudah selesai kalian install aplikasi Gcam nya Langsung saja kalian buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi Oke seperti ini Dan langsung saja disini kalian masuk ke menu settingan dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di atas ini Lalu tekan icon giri ini Oke baiklah setelah itu kalian pilih yang atas ini configs lalu pilih steps Dan buat saja disini bacaannya bebas Oke seperti ini coy Ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Gcam BSC ini Nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian Di folder itulah nantinya kalian akan menaruh file config tersebut Baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini Langsung saja kalian tekan save Oke jika sudah langsung saja kalian keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam nya Dan masuk kembali ke aplikasi ZR Shipper untuk mengekstra config nya Oke ini dia file config nya Langsung saja kita tekan seperti ini Lalu pilih extract disini Lalu tinggal kalian masukkan saja password nya Oke saya masukkan terlebih dahulu password nya Nah seperti ini untuk password nya sendiri Nanti akan muncul di sudut kiri atas video Ditandai dengan bunyi bell Akan muncul di pertengahan atau akhir video Antara itu nanti kalian simak dengan baik Dan jangan skip skip Baiklah jika kalian sudah memasukkan password config nya seperti ini Langsung saja kalian tekan ok untuk mengekstrak nya Nah maka file config sudah berhasil terekstrak Yang dimana setelah kita ekstrak tadi Akan ada satu file yang didalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda-beda Yaitu untuk yang pertama format auto Yang kedua jpg Dan yang ketiga yub Ini tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing Jika device yang kalian gunakan itu level kamera 2 api nya level full Kalian bisa pakai format yang jpg Namun apabila level kamera 2 api di device kalian itu level 3 Kalian bisa pakai format yang yub Untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian Kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 probe yang seperti ini Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore ya Oke langsung saja kita buka aplikasinya Dan langsung terdetek ya cuy level kamera 2 api di device saya itu Poco X3 NFC level 3 Jadi cocok untuk format yub Jika full yang tercentang hijau maka kalian cocok memakai format yang jpg Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya Baiklah jika kalian sudah cek level kamera 2 api di device kalian Langkah selanjutnya kalian kembali lagi ke aplikasi CR Shipper untuk memindahkan file config nya Untuk memindahkan ketiga file config ini sekaligus kalian tinggal tandai satu persatu seperti ini Lalu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini Lalu pilih potong Setelah itu kalian tekan yang atas ini Lalu pilih memori perangkat Setelah itu kalian cari folder download Oke ini dia foldernya Download Kalian masuk ke dalam folder ini Setelah itu kalian cari folder mgc81 Oke ini dia foldernya Kalian masuk ke dalam folder ini cuy Setelah itu kalian bisa paste config nya di dalam sini Oke jika sudah langsung saja kalian buka kembali aplikasi ggmbsg nya Dan untuk memasang config nya disini sangat gampang sekali Kalian tinggal tap saja dua kali di bagian yang hitam ini ya cuy Kalian tap seperti ini Nah maka file config sudah muncul Dan langsung saja kalian pasang config nya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 api di device kalian masing-masing Karena tadi saya sudah cek level kamera 2 api di device saya itu level 3 Jadi saya memakai format yang yuk Ini dia config nya Dengan format yuk iPhone Color Max yuk by Techno Gadget Official Langsung saja kita tekan file config nya Oke baiklah cuy config sudah berhasil terpasang Dan langsung saja saatnya kita review Let's go Oke cuy untuk review pertama kita main di mode kamera dan rasio kita ubah ke 16 banding 9 Oke AWB masih non aktif ya Langsung saja kita coba di objek seperti ini Baik kita shoot Dan kita tunggu hasilnya Oke kita tunggu prosesnya Dan proses selesai Oke ini dia hasilnya Wow bener-bener keren banget ya cuy Warnanya ini bener-bener cerah dan kontras yang dihasilkan ini Bener-bener keren abis Detail foto yang dihasilkan pun bener-bener cakep Dan dynamic range nya ini bener-bener luas banget Dan untuk warnanya ini sedikit colorful ya Namun tidak terlalu oversaturasi Oke baiklah sekarang kita coba di objek yang berbeda Let's go Oke cuy selanjutnya kita aktifkan AWB nya ya Oke seperti ini Dan langsung saja kita coba di objek yang berbeda Oke seperti ini untuk objek yang kedua Langsung kita shoot dan kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke cuy proses selesai Dan ini dia hasilnya di AWB aktif Bener-bener keren banget ya di AWB aktif ini Warnanya tidak terlalu cenderung oversaturasi Dan kontras yang dihasilkan disini lebih ke cool ya teman-teman Dynamic range yang dihasilkan pun masih konsisten ya Dan detailnya pun mantap Hasil fotonya jernih dan tajam Oke baiklah sekarang kita tes di malam hari Let's go Oke baiklah masih di kondisi AWB aktif Langsung saja kita tap yang terang Dan setelah redup kita shoot Baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke cuy proses selesai Dan ini dia hasil di malam harinya Nah bener-bener keren banget ya untuk cahayanya Tidak menjalar kemana-mana atau nge-flare Bener-bener konsisten untuk pencahayaannya Dan kontras yang dihasilkan pun cukup baik Dan untuk warna di bagian langitnya ini Bener-bener hitam pekat banget ya cuy Sehingga hasil fotonya terlihat sangat jernih dan detail Baik sekarang kita coba di mode potretnya Let's go Oke baiklah sekarang kita sudah berada di mode potret Dan posisi HDR disempurnakan Baik kita coba di objek human seperti ini Kita fokuskan dan kita shoot Oke baiklah kita tunggu proses HDR nya hingga selesai cuy Oke cuy proses selesai Dan ini dia hasilnya Nah kurang lebih seperti ini hasilnya Untuk fokus atau bokehnya disini Bener-bener rapi dan smooth banget ya cuy Detail yang ditangkap pun bener-bener tajam banget Oke kita zoom seperti ini Dia masih detail banget ya cuy Keren sekali Dan untuk skin tone kulit manusianya disini Sangat aman banget Oke baiklah kurang lebih seperti ini Hasilnya mode potret di malam hari Sekarang kita coba di siang hari Let's go Oke cuy kita lihat rincihannya Kurang lebih seperti ini Untuk AWB kita masih non aktif Dan kita coba shoot dengan objek seperti ini Random saja langsung kita fokuskan dan kita shoot Oke baiklah cuy kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke proses selesai Dan kurang lebih seperti ini hasilnya Oke hasil final dari config iphone color max by technogadget official Oke baiklah mungkin cukup sampai disini review config terbaru dari saya Di Geekcam bsg8.1 untuk config iphone color max Jangan lupa ikutin terus channel ini dengan subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya